Halo, hari ini saya akan mereview buku sapiens milik Yuval Noah Harari dan saya Jessica yang akan bersama dengan kalian selama 18 minit ke depan Yuval Noah Harari adalah seorang sejarawan Israel yang menjabat sebagai profesor di Departemen Sejarah Universitas Ibrani Yerusalem Ia telah menulis banyak tiga buku bestseller yaitu Sapiens, A Brief History of Humankind tahun 2011 Homodeus, A Brief History of Tomorrow tahun 2015 dan 21 Lessons for the 21st Century tahun 2018 Sapiens pertama kali diterbitkan dalam bahasa Ibrani di Israel pada tahun 2011 dan kemudian diterbitkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 2014 Dalam Sapiens, Profesor Harari mengajak kita sebagai pembaca untuk menyadari bahwa hanya dalam waktu relatif singkat Spesies Sapiens, satu di antara spesies yang tidak terhitung telah mengalami beberapa jenis revolusi yang membuatnya powerful dan menjadi paling berkuasa terhadap spesiesnya sendiri melalui empat bab urayanya yang setelah sebelumnya Profesor Harari telah menyisipkan periode historis dari masa 13,5 juta tahun lalu hingga kini dan masa depan Profesor Harari secara rinci membedah apa yang digambarkannya sebagai revolusi kognitif sekitar 70 ribu tahun sebelum masehi ketika imajinasi mulai berevolusi dalam kognisi sapiens Revolusi pertanian sekitar 12 ribu tahun sebelum masehi dengan dimulanya revolusi pertanian Penyatuan umat manusia yang didalamnya ada konsolidasi organisasi politik manusia dan yang terakhir adalah revolusi ilmiah yang dimulai tahun 1500 dengan munculnya sains Homo sapiens atau sapiens yang berarti bijaksana dan Zeus homo yang berarti laki-laki pertama kali berevolusi sekitar 2,5 juta tahun yang lalu dari jenus apes yang disebut australipithecus atau saudem apem dan berkelana ke Afrika Utara Eropa dan Asia lingkungan yang berbeda menyebabkan perkembangan ke arah yang berlainan dimana manusia di Eropa dan Asia Barat berevolusi menjadi Homo nendertalensis di Jawa hidup Homo solensis dan juga Homo floreensis sedangkan evolusi di Afrika Timur juga terus berlangsung hingga muncul spesies baru seperti Homo pudulfensis Homo ergaster dan Homo sapiens Profesor Harari secara detail juga mengetengahkan berbagai teori ketika menjelaskan berbagai keberadaan sapiens dari perspektif evolusi seperti inbreeding teori ketika menjelaskan kemungkinan penyatuan sapiens dengan nendertals atau sapiens dengan erectus lokal atau replacement theory dimana sapiens menggantikan semua makhluk sebelumnya tanpa menyatu dengan mereka dan pada hakikatnya menjadi pure sapiens pada dasarnya seperti yang sudah saya papakan tadi buku ini memang terbagi menjadi 4 bagian besar yaitu pertama revolusi kognitif revolusi agrikultur atau pertanian ketiga revolusi atau penyatuan manusia dan juga yang keempat adalah revolusi saintifik seperti kata Bill Gates buku ini secara garis besar berisi tentang sejarah umat manusia sejarah leluhur umat manusia homo sapiens dari masa prasejarah sampai masa ini di zaman revolusi saintifik pada awalnya saya sebagai pembaca benar-benar belum bisa memahami kemana arat tulisan ini yang akan dibawa apakah untuk kembali melegitimasi teori evolusi yang usang itu yang nyatakan bahwa manusia senyatanya memang hasil dari evolusi spesies berupa primata yang tadinya hanya merupakan evolusi dari makhluk berupa ganggang bersel tunggal di laut bahkan konon sapiens di Indonesia merupakan keturunan dari kera yang hidup di savana Afrika menjadi pelaut pasifik tanpa menumbuhkan sirip dan tanpa harus menunggu hidung mereka berimigasi ke bagian atas kepala seperti yang dialami paus namun mereka membangun perahu-perahu dan belajar cara mengendalikannya dan kemampuan-kemampuan ini memungkinkan mereka untuk menjangkau serta mendiami Australia terkait dengan evolusi saya sebagai pembaca justru jauh lebih nyaman dengan tulisan Alfred Russell Wallace penemu teori Wallace lain dalam karyanya The Malae of Versi Pelago Wallace mengertakan fondasi dan dasar teori evolusi yang jauh lebih logis didasarkan pada penelitian yang mendalam tentang demografi suatu wilayah yang dimana dalam teori evolusi dari Alfred Russell Wallace ini ia menyodohkan ide evolusi via seleksi ala yang berbeda dari Darwin mungkin tidak banyak orang yang mengetahui bahwa teori inilah yang dijadikan Darwin sebagai sandaran untuk mengembangkan teori evolusinya yang kita kenal sebagai origin of species yang mungkin juga tidak banyak yang mengetahui bahwa penelitian Wallace ini justru dilakukan di Nusantara atau di negeri kita Indonesia selain teori evolusi buku ini juga banyak mengulas dampak dan kegagalan revolusi industri terhadap homo sapiens dan bagaimana era revolusi industri itu justru membawa manusia ke gerbang kepunahan buku ini juga menceritakan sejarah gamblang sejarah kelam dan kolonialisasi bangsa-bangsa besar di masa lalu selain itu juga buku ini menceritakan bagaimana kolonialisasi itu sukses menghapuskan beberapa ras penduduk asli tribumi dalam suatu wilayah menurut Rav Harari spesies yang paling dirugikan dengan adanya revolusi industri adalah homo sapiens atau manusia atau kita spesies ini pada awalnya adalah omnivora anatomi tubuhnya secara dirancang untuk berburu dan memanjat pohon bukan untuk bercocok tanah revolusi industri justru menjebak mereka dengan pariates makanan yang terbatas biji bijian gandum padi dan tanaman lainnya yang jumlahnya terbatas sebelumnya mereka mampu mendapatkan makanan dengan berbagai macam jenis dari hewan-hewan buruan buah-buahan dan tanaman-tanaman hutan akan tetapi semenjak bangsa nomaden ini mulai mengasosiasikan diri menjadi kawasan atau komunal dan menetap di suatu kawasan atau daerah kemampuan otak mereka akhirnya menjadi berkurang kepekaan terhadap alam tereduksi dan mereka menjadi terjebak dari sumber makanan tunggal dari tanaman yang didomestikasi keterbatasan sumber makanan itu mendorong bangsa-bangsa superior yang didorong oleh paham kredo kapitalis berinvasi dan melakukan kolonialisasi ke berbagai daerah termasuk ke daerah Indonesia saya cukup terkejut karena dalam buku ini saya menemukan banyak-banyak bagian yang membahas tentang Indonesia pada awal-awalnya juga dalam beberapa halaman di awal juga buku ini juga sempat membahas tentang Indonesia bukan hanya keragaman tentang penemuan homo sapiens dan berbagai ritus-ritus bersejarah lainnya tetapi juga ternyata dalam buku ini terdapat bagaimana kredo kapitalis kredo kapitalis yang adalah cikal bakal negara ini terjajah beratus-ratus tahun yang namanya meski meski cenderung 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 menjadi keharusan dan melahirkan beban-beban baru begitu orang terbiasa dengan satu kemewaan tertentu mereka menerimanya menjadi kebiasaan kemudian mereka mulai menjadikannya sebagai kebutuhan dan pada akhirnya mereka mencapai satu titik ketika mereka tidak bisa hidup tanpanya selain itu pandangannya terhadap isme-isme juga begitu sangat berkesan isme atau paham baginya seperti halnya adalah agama-agama hukum alam baru seperti liberalisme komunisme kapitalisme nasionalisme maupun nazisme kredo-kredo ini tidak suka disebut agama dan kredo-kredo ini menganggap dirinya sebagai ideologi namun sebenarnya ini hanyalah percaturan semantik belaka jika sebuah agama ada semua sistem normal-normal dan nilai-nilai manusia yang bertumpu pada keyakinan terhadap suatu tatanan manusia superior maka komunisme soviet tak ubahnya sebuah agama sebagaimana Islam pun sama dengan humanisme agama-agama teis fokus pada pemuja pemujaan dewa agama-agama humanis pemuja kemanusiaan atau lebih tepatnya homo sapiens humanisme adalah sebuah keyakinan bahwa homo sapiens mempunyai sifat unik dan sakal yang secara fundamental berbeda dari sifat semua binatang lain dan semua fenomena lain para pengikut kredo ini percaya bahwa sifat unik homo sapiens merupakan hal yang paling penting di dunia dan katanya itu menentukan makna segala hal yang terjadi di bumi dan juga menentukan makna segala hal yang terjadi di alam semesta kebaikan yang tertinggi adalah kebaikan homo sapiens selebihnya di dunia ini dan semua makhluk yang ada semata-mata untuk penfaat bagi spesies ini jadi mengapa ayahnya saya membaca buku ini terlepas dari ini untuk tugas mata kualia dasar-dasar filsafat Profesor Harari juga mengajukan pertanyaan sama jadi mengapa harus belajar sejarah menurutnya sejarah seperti fisika dan ekonomi sejarah bukanlah alat untuk memprediksi atau membuat prediksi yang sangat akurat namun kita mempelajari sejarah bukan untuk mengatakan masa depan tetapi untuk memperluas cakra warah untuk memahami bahwa situasi kita saat ini bukanlah alamiah atau tak terelakan dan bahwa kita dengan demikian memiliki lebih banyak kemungkinan di depan untuk kita bayangkan misalnya mempelajari bagaimana bangsa Eropa mendominasi Afrika memungkinkan kita menyadari bahwa tidak ada yang natural atau tak terelakkan tentang hirarki rasial dan bahwa dunia mungkin diatur secara berbeda buku ini disajikan dengan bahasa yang ringan bahasa yang mudah dipahami dengan sentuhan humor dan juga perandaian yang menarik buku ini ditulis dengan organisasi ide yang rapi dengan pengklasifikasian sejarah sehingga memudahkan para pembaca untuk menelaah maksud dari buku ini ia pun juga menjelaskan bahwa terdapat tiga revolusi penting yang mana ketiganya saling linea dan membentuk jalannya sejarah peradaban manusia meski disampaikan dengan bahasa yang menyenangkan tapi semua buku sapiens menuntut para pembacanya untuk memiliki sikap dan pikiran yang terbuka menyeluruh dan ditarak jika tidak buku ini seperti membenturkan beberapa pikiran yang bisa membuat proses membaca jadi kurang menyenangkan demikian review buku sapiens yang dapat saya paparkan sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat selamat menikmati